Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soli soli ha apa kabarnya hari ini semoga dalam kondisi sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertemu dengan ustazah di pelajaran matematika dan kali ini kita masih membahas tentang pecahan jika sebelumnya kita membahas penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama maka sekarang kita akan membahas penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmala bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memudahkan kita mempelajari pelajaran hari ini dan disini mari kita sama-sama simak untuk lebih jelasnya penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama disini ustazah sudah punya gambar persegi dan gambar lingkaran kita lihat ya persegi yang pertama kedua ketiga dan keempat ini dalam satu deret ini terbagi atas 4 bagian yang pertama yang diarsir 1 berarti nilainya adalah karena satu yang diarsir dari 4 bagian maka nilainya 1 per 4 ditambah kita lihat persegi yang kedua ada 4 bagian juga dan yang diarsir ada 1 bagian juga berarti ini 1 per 4 ditambah lagi persegi yang ketiga persegi yang ketiga juga satu yang diarsir dari 4 bagian maka ini 1 per 4 jika kita jumlahkan dari ketiga pecahan ini penyebutnya sudah sama ya nah ini berarti berapa hasilnya ya penyebutnya sudah pasti sama 4 jumlahnya adalah 1 tambah 1 2 tambah 1 lagi 3 3 per 4 gambarnya juga sesuai ya 3 per 4 ya 3 bagian yang diarsir dari 4 sampai sini cukup jelas insyaallah ya dan yang kedua mustahil ada gambar lingkaran lingkaran ini sudah dibagi menjadi masing-masing lingkaran menjadi 8 bagian kita lihat yuk yang pertama ini 2 bagian diarsir dari 8 bagian dan untuk yakinnya yuk kita hitung ya ada 8 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti ini nilainya 2 per 8 ditambah lingkaran yang kedua yang diarsir ada 1 ya 1 per 8 lalu ditambah lagi lingkaran yang ketiga ada berapa ya yang diarsir 1, 2, 3 ada 3 per 8 maka hasilnya berapa? nah yang pasti penyebutnya sudah pasti 8 ya maka hasilnya adalah 2 ditambah 1 3 3 ditambah 3 6 kita hitung yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah mengerti sampai disini soli-solihah? insyaallah ya untuk selanjutnya ustajah masih ada contoh langsung kepada pecahannya mari kita simak baik soli-solihah disini ustajah ada contoh 3 contoh soal penjumlahan 3 pecahan dengan penyebut yang sama yang pertama 3 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 2 per 8 sudah pasti penyebutnya 8 ya kita hitung atasnya 3 ditambah 1 4 4 ditambah 2 ya betul 6 maka 3 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 2 per 8 hasilnya sama dengan 6 per 8 baik contoh yang kedua 5 per 12 ditambah 2 per 12 ditambah 3 per 12 maka hasilnya kita tulis penyebutnya dulu ya karena sudah pasti sama per 12 5 ditambah 2 7 7 ditambah 3 10 loh pinter hebat kalian semuanya ya selanjutnya yang ketiga 2 per 15 ditambah 6 per 15 ditambah 3 per 15 berapa ya yang pasti penyebutnya 15 sekarang yang atas kita hitung 2 ditambah 6 ya betul 8 8 ditambah 3 11 insyaallah semua faham ya sampai disini baik solih-solihah demikian dulu penjelasan ustajah tentang pembahasan penjumlahan 3 pecahan dengan penyebut yang sama mari kita bersama-sama mengucap hamdallah alhamdulillah hirabil alami sampai bertemu di materi selanjutnya matematika itu asyik asalkan kalian mau berlatih berlatih dan berlatih insyaallah Allah akan permudah ya terima kasih solih-solihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh